Sungguh malang nasib bocah yang satu ini. Di video ini, bocah yang bernama Fadil, usia 10 tahun itu ditemukan meninggal dunia. Dan yang bikin tangis keluarganya pecah nih, Fadil meninggal usai tenggelam di irigasi Desa Julubori, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Senin, 12 Agustus 2024. Usai dievakuasi di irigasi, jasad Fadil lalu dibawa ke rumah sakit dan diserahkan ke keluarganya yang tengah dirundung duka. Yang tenggelam setelah mamanya cari, kita bantu cari di sungai bilang anaknya tenggelam. Setelah diumumkan di masjid, baru masyarakat turun semua berbondong-bondong untuk cari kurang lebih satu kilo, baru didapati tuan anak. Itu di mana, sekitar mana itu didapati? Apakah di bawah air? Di bawah air didapati, karena itu sandalannya mamanya dia lihat. Jadi kita lomba-lomba turun di sungai cari tuan anak. Berapa lama proses pencarian itu baru didapati? Lebih satu jam baru didapati tuan anak pencarian. Kronologi itu dia main. Yang bersangkutan main di saluran irigasi. Akhirnya terdampak pada yang bersangkutan karena kalau dilihat dari kronologi itu, yang bersangkutan itu belum terlalu lincah berenang. Terima kasih telah menonton!